Menjadi ganda campuran nomor 1 tanah air, tak berlebihan rasanya jika Deva Melati pernah bercita-cita pengen jadi juragian properti dengan niat membeli selusin rumah dalam setahun. Meski hal itu hanya sekedar guyunan belaka, namun tentu bukan hal mustahil bagi partner Previn Jordan itu mengucutkan impiannya. Sebab pasangan ini total sudah mengumpulkan hingga 10 miliar rupiah. Lalu bagaimana karir dan pendapatan seorang Deva Melati secara lebih rinci? Cerita hanya di konten sport time 1 hari ini. Dara Cantik yang merupakan seorang Kipoper ini merupakan salah satu aset kota Serang. Punya nomor lengkap Melati Daiva Octavianti, ia lahir pada 26 Oktober 1994 di Serang, Banten dari pasangan Daud Sonandar dan Eva Muzaliva. Gadis yang ngefans berat girl group SNSTD, diketahui mempunyai seorang adik laki-laki yang terlihat tampan yang sekali waktu pernah ia unggah potretnya. Selain dekat dengan keluarga ia, Melati juga sangat menyukai kucing yang diberikan nama Bebek. Bebek Wanita 28 tahun ini mengawali karir bulu tangkisnya dengan bergabung ke klub PB Jarum pada tahun 2008. Pada tahun 2011, Melati Daiva berhasil meraih medali perunggu ASEAN Junior Championship bersama Edy Subaktiar. Setahun berselang, pasangan ini sukses menjadi yang terbaik di dunia sebagai juara BWF World Junior Championship. Pada tahun 2013, Melati Daiva debut di level senior sektor ganda putri dengan berduet dengan Roshita Eka Putri hingga Melvia Oklamona. Namun hasilnya tak begitu moncer. Tapi saat kembali bermain di sektor ganda campuran dan berpasangan dengan Ronald Alexander, dirinya kembali meraih juara Indonesia International 2014 dan Chinese Taipei Master 2015. Begitupun saat berpasangan dengan Alvian Eko Prasetya, Melati Daiva juga sempat meraih gelar juara di Vietnam Open 2017. Tahun 2018 bisa disebut sebagai era baru dalam karir Melati Daiva. Dirinya kembali mendapatkan pasangan baru tapi lama yakni Praven Jordan. Pada mulanya, pasangan ini masih belum padu. Di awal berduet, mereka gigi jari karena tersingkir di Malaysia Master dan Indonesian Master 2018. Beruntung ya, pada tahun debut itu, mereka masih menembus final India Open 2018. Demo dengan kerja keras, Praven Jordan, Melati Daiva, akhirnya berhasil angkat Robby kali pertama pada Denmark Open 2019. Alhasil gelar juara pertama yakni Denmark Open 2019 Super 750 yang diperoleh pasangan ini adalah salah satu raihan terbaik. Karena cukup mengejutkan setelah menaklukkan ganda campuran asal Cina, Wang Yiliu-Huang Doping di partai final. Sepakkan berselang, Praven Melati kembali meraih gelar juara pada ajang French Open 2019 Super 750. Di partai final, mereka sukses membungkam pasangan ranking satu dunia, Zheng Siwei-Huang Zekyong. Tahun 2019, seakan menjadi masa kemasan buat Praven Melati, mereka juga sukses menyambat pendali emas C Games 2019 Filipina. Di babak final, Praven Melati menundukkan pasangan Malaysia, Gaushan Huat Seven Jemilai. Tiga gelar bergensi yang datang berurutan tadi semakin membuat penggemar belutangkis mengidolakan mereka. Sementara itu, kepercayaan dan mental juara makin tertanam dalam diri Melati dan Praven. Ada pun gelar paling bergensi yang diraih Praven Melati sejauh ini adalah All England 2020. Turnamen terakhir yang digelar sebelum vakum selama era pandemi menghasilkan cerita indah. Di arena Birmingham, Praven Melati menumpas pasangan Thailand. Di Chapul, Povarno Croft, Sapshir, Teratacai. Sayangnya, saat ini duet Praven Jordan, Deva Melati masih vakum. Sebab Praven Jordan masih berjuang memulihkan cedera pinggangnya yang diderita sejak awal tahun ini. Terakhir, Deva Melati kerap berpasangan dengan Hafiz Faisal. Boleh dikata, saat akhirnya pasangan Melati, Deva dan Praven Jordan dipasangkan sebagai ganda campuran di tahun 2018. Sekali lagi, mereka bisa dibilang sebagai pasangan baru tapi lama. Sebab ternyata, dulu saat keduanya masih berada di Akademi PB Jarum, mereka juga adalah pasangan. Tepatnya, adalah sepasang kekasih. Namun, hal itu hanyalah masa lalu dan mereka kini hanya sekedar teman dekat dan partner bermain. Sebagai pasangan ganda campuran, andalan tanah air karena memiliki peringkat terbaik di sektornya, membuat gerak-geri keduanya saat di lapangan jadi perhatian pegemar. Mereka bahkan dijuluki sebagai honey couple. Hal itu lantaran banyak netizen yang dibuat gemas dengan beragam momen manis dan romantis, Praven Melati di lapangan maupun di luar lapangan. Banyak yang mengira, Praven Melati benar-benar menjadi pasangan kekasih di luar lapangan. Namun, kedua yang selalu kompak membantah hal tersebut. Melati menunturkan bahwa saat ini Praven Jordan sudah memiliki kekasih, sementara status Melati Deva sendiri tidak diketahui apakah sudah memiliki pacar atau berstatus jomblowati. Berdasarkan rilis BWF, Deva Melati sudah bermain pada 399 pertandingan blue tangkis, hingga turnamen terbaru yang diikutinya yakni KB Financial Group Indonesia Master 2022 pada pertengahan Oktober 2022 lalu. Si cantik asal Banten ini telah menorehkan kemenangan sebanyak 255 kali dan kalah pada 144 pertandingan. Pada tahun ini saja, ia sudah berjibaku pada 23 babak dengan 15 kali menang dan kalah di 8 babak. Bersama pasangan sehatinya, Praven Jordan, Deva berada di peringkat 6 dunia versi BWF pada akhir Oktober 2022. Pasangan ini memiliki rekor peringkat tertinggi ranking keempat pada Maret 2020 lalu. Setelah Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad Pension, Deva Melati dan Praven Jordan kini adalah tempuan pertama Indonesia di sektor ganda campuran. Tahun ini, Deva Melati sudah beroleh cuan dari berbagai turnamen, yang diikutinya mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sementara secara keseluruhan, selama berkarir sebagai pembulu tangkis, penyayang kucing ini sudah mengumpulkan hadiah uang tunai hingga sekurangnya 3,9 miliar rupiah. Pendapatan tersebut belum termasuk hadiah dari sponsor maupun bonus dari pemerintah dan pihak swasta. Selain mengandalkan pendapatan dari karir bulu tangkis, Deva Melati juga beroleh pemasukan dari endorse produk yang kerap dilakukannya di akun Instagram miliknya. Di Instagram pribadinya yang telah diikuti lebih dari 500 ribu followers, ia kerap mempromosikan produk suplemen. Menjadi salah satu pembulu tangkis cantik tanah air, Pesona Melati Deva disebut-sebut memiliki wajah yang mirip dengan artis Marsyada. Kecantikan Melati Deva sendiri tak haya menghipnotis saat bermain. Bahkan, paras mempesonanya tetap terpancar jelas di luar lapangan. Kecantikan Melati Deva kan terpancar saat bersantai. Gaya modis yang ia gunakan pun menambah kecantikannya dari luar. Tak hanya mempesona dengan gaya santai, pesona Melati kan terlihat saat mengenakan baju formal di acara-acara resmi atau tampil islami saat kumpul bersama keluarga. By the way, menurut kalian berapa persenik kemiripan Deva Melati dan Marsyada? Terima kasih telah menonton!